Hai Bapak Ibu semua, mari kita perhatikan bagaimana cara mengisi laporan kenaikan kelas oleh wali kelas pada form online Google Form. Silahkan isi nama Bapak Ibu. Kemudian kita isi kelas di mana Bapak Ibu menjadi wali kelas. Lalu isikan jumlah siswa perempuannya, berapa orang, jumlah siswa laki-laki, jumlah total siswa, kemudian klik berikutnya. Setelah itu, jika ada siswa yang membutuhkan pertimbangan kenaikan kelas, silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian isi keterangan di bawahnya sesuai dengan siswa-siswa yang memiliki nilai-nilai yang kurang dari KKM, kemudian batas kehadirannya kurang, atau memiliki catatan sikap. Jika tidak memiliki siswa yang perlu pertimbangan, maka Bapak Ibu cukup mengklik tidak, lalu langsung menuju halaman berikutnya. Nah, ini adalah laporan siswa naik atau tidak naiknya. Jika naik semua, maka tinggal tuliskan apa yang Bapak Ibu tulis di halaman pertama. Nah, jika kemungkinan berbeda, maka isinya tentu berbeda. Jika sudah selesai diisi, nah ini kan tidak naik, tidak ada siswa, berarti diisi 0. Ini juga diisi 0, karena di sini ada tanda bintang, berarti harus diisi. Oke, sesudah terisi semua, maka silahkan klik berikutnya. Nah, pastikan bahwa data yang Bapak Ibu isikan adalah data yang sudah diteliti. Atau jika masih ragu, maka boleh diisi di klik yang bagian ini. Jika sudah, klik yang atasnya. Kalau saya mungkin ada perubahan, maka saya klik belum. Lalu kita kirim. Nah, di sini ada tulisan kirim tanggapan lain. Artinya mungkin ketika ada perubahan, Bapak Ibu bisa mengulang kembali. Apa yang sudah diisi. Begitu. Cukup dipahami ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.